Kita mengertasi bila kita gadai kesempatan kata sebatas kita amal soleh wantan yang wulan dul hijjah Tentas kita gadai kata kesempatan amal soleh wantan yang wulan dul hijjah Nabi ngerti kau ma min ayyamin al-amalu soleh fihin na'habu ilallah ta'ala min hadhi al-ayyam Tidak ada suatu hari yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari ini Yakni hari yang sepuluh wantan yang wulan dul hijjah Keutamaan kami kita mengadai amal soleh Amal soleh kita lampai kata Saget memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, tasbih, bauasan al-quran Menikau sedaya kelebat amal soleh Termasuk sodako menikau ugi amal soleh Saget ugi kita saget ngadai-ngadai siam Memperbanyak puasa Sebab puasa termasuk amal soleh Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, stoyo, kagung, miwah, putri Engkang tipun mulia agen Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Sehingga wantan yang sepuluh awal dul hijjah menikau Terbuka kesempatan kami kita Untuk banyak beramal soleh Engkang keutamaan pun saget nandingi Ganjaran jihad fi sabi lillah Para sahabat bertanya Walal jihad fi sabi lillah Bayi Rasulullah Napa keutamaan sepuluh awal dul hijjah neku Saget nandingi ganjaran jihad fi sabi lillah Jawaban Nabi Walal jihad fi sabi lillah Bilih saget nandingi keutamaan jihad fi sabi lillah Illa rojulun khoroja bimalihi wa nafsihi walam yarji Kecuali seorang yang mengeluarkan hartanya Dia berkorban dengan tenaganya Dia berjihad dengan jiwa raganya Sampai kemudian mati syahid Nah kalau mati syahid Itu tidak ada bandingannya Tidak ada tandingannya Maka bapak ibu yang berbahagia yang dirahmatilah Allah Karena itu Keutamaan pun Ngantos saget ngelui Jihad fi sabi lillah Kecuali mati syahid Bapak ibu-ibu yang ngantipun mulai agen Allah subhanahu wa ta'ala Semantun iki Wonton ingkulan dul hijjah menikah Terkumpul banyak ibadah Wonton Ibadah Kurban Wonton ibadah Haji Lan ibadah Ibadah yang kang sanes Menikah siam Terutama wonton yang tanggal Sembilan Menikah siam khusus Satu sampai delapan Menikah dalil umum Kita saget ngatang-ngatai amal soleh Termasuk puasa Tanggal sembilan Menikah dalil khusus Menikah siam Arafah Su'ilah Rasulullah s.a.w. An sawmi yaumi arafah Rasul pernah ditanya Berpuasa pada hari Arafah Menikah pada tanggal Sembilan Jawaban Nabi Yuka virus sanatal maudiyah Walbaqiyah Menghapus dosa setahun yang lalu Dan dosa setahun yang akan datang Sehingga monggo Mang diimut-imut Diiling-iling Supaya tanggal sembilan Ampun ngantos Keliwat Kecuali yang kang berhalangan Sebab ganjaran ni Saget nebus Dusa setahun yang lalu Dan dosa setahun yang akan datang Niki Ganjaran yang kang ageng Tumrap kita yang kang saget ngelampai Siam tanggal Sembilan Utawi dinten Arafah